Intro Halo sahabat kreatif, bertemu lagi dengan saya di Sahabat Kreatif L Kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabatku untuk berkunjung ke salah satu perkebunan jeruk di daerah Barus Julu, Kabupaten Tanah Garo atau lebih dikenal dengan nama Brastagi Saksikan videonya sampai selesai ya Perkebunan ini adalah milik seseorang yang suka bekerja keras namanya Bapak Jefferson Ginting Sistem yang digunakan untuk menanam jeruk sampai bisa berbuah lebat seperti ini adalah dengan sistem tempel atau yang disebut dengan sistem okulasi Jadi yang ditanam adalah pohon asam, lalu jeruk manisnya ditempel di pohon asam tersebut Pohon asam yang dimaksud disini adalah sejenis pohon jeruk nipis Kenapa yang dipilih adalah pohon jeruk asam? Karena pohon jeruk asam ini lebih tahan terhadap gangguan hama Lalu jeruk manisnya pun bertumbuh dengan subur sampai akhirnya berbuah lebat Untuk bisa mendapatkan hasil panen secara kontinu maka penanaman pun dilakukan secara bertahap Lihatlah, yang ini masih kelihatan hijau sementara yang lain sudah kelihatan orange Jadi ketika yang matang sudah selesai dipanen yang ini pun sudah siap untuk dipanen Terima kasih telah menonton! Ini adalah pengusaha jeruknya Yang sudah kerja keras untuk membuat seperti ini namanya Pak Pecon Pak Ginting ya ini bukan Pak Ginting pengusaha jeruk dan yang punya kebun ini kita mau tanya dulu dari pembebitan awalnya apakah diambil dari bijinya bagaimana pembebitannya ini istimewa, istimewa tempel oh cangkok kita tanam jeruk asam jadi ditempel pakai kulit jeruk ini populasi jadi kenapa dibikin makanya kalau dibawah jeruk asam kenapa dibikin pohon jeruk asam karena jeruk asam itu lebih rakus lebih rakus akan lebih kuat berarti dia terus tempelannya dari mana dia ambil dari pohon jeruk manisnya ini kan mati jadi kalau ditempel ke jeruk asam dan tumbuh bekas daun itu biasanya mat kalau disini istilahnya matanya berarti tiap pohon ditempel gitu iya kan banyak kita tanam jeruk asam potong lah potong satu cabang banyaknya di satu cabang setelah ditempel berapa lama dia baru di satu buah tiga tahun tiga tahun ya berarti yang gini banyak ini udah di atas tiga tahun ini jadi udah ini udah tua tapi masih tetep banyak buahnya di atas 25 tahun ini buah buah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oh iya sahabat perkebunan ini tidak dibuka untuk pengunjung tapi karena beliau adalah sahabat kami maka kami pun diberi kesempatan untuk memutik jeruk sepuasnya kesempatan ini pun tidak saya sia-siakan saya langsung panen sepuasnya selamat menikmati oh iya sahabat ternyata metik jeruk itu juga ada teorinya harus diputer terima kasih terima kasih ya pak ginting kami sudah bisa berkunjung ke perkebunan ini dan memetik sendiri jeruk yang kami suka terima kasih terima kasih ya sahabatku sudah menonton sampai selesai jangan lupa subscribe dan share ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih